Akses pemimpin Sumatera Barat ini ke pusat, ke beberapa kementerian, itu lemah. Kalau ketidakadilan presiden, presiden adil-adil saja. Persoalannya kita ini yang tidak pandai. Gubernur kalau hanya menganggu-anggu asing, maksud saya orang Pak Dayat. Orang bingung loh Pak Dayat. Saya ketemu dengan Pak Dayat, seceritakanlah ide dan gagasan saya, terus Pak Dayat hanya menganggu-anggu saja begini. Saya menjadi bingung, apakah Pak Dayat tidak mengerti, apakah Pak Dayat ini sudah sangat mengerti, atau bagaimana. Kalau masyarakat itu dia berinovasi, berarti pemimpinnya bekerja Pak Dayat. Pertanian saja sibuk berpolitik ya. Saya Pak Dayat, saya orang Sumatera Barat, orang tahu di sini saya adalah orang Sumatera Barat dan orang Minang. Mereka heran-heran. Kamu berpikir begini, kok orang Sumatera Barat berpikirnya begini. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita adalah bagaimana pandangan dan sikap politik suatu daerah terkait persoalan pembangunan dan kesejahteraan di masyarakatnya. Termasuk juga persoalan leadership dan diplomasi dengan pemerintah pusat. Kali ini, setelah sumber saya adalah Mas Ril Koto. Siapa yang kenal Mas Ril Koto? Aktifis sosial orang Sumatera Barat yang hari ini melalang buana di pusat kekuasaan Istana Presiden Jokowi. Kita gali dengan Mas Ril Koto nantinya. Sudah Mas Ril Koto? Siap, Pak. Kenapa beliau yang menarik kita bicarakan dalam topik ini? Kenapa memang beberapa tahun belakangan Mas Ril Koto merupakan masuk dalam lingkaran Istana yang tergabung dalam KSP ya? Nah, tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Ya, tapi banyak anulah di sana. Nah, jadi di Bicaran Istana betul-betul mendapatkan informasi yang cukup update lah dan kontek seperti itu. Tapi dalam proses selanjutnya, Uda Mas Ril Koto ini cenderung berpikir tentang Sumatera Barat. Nah, kita langsung saja. Damai, saya panggil Anda Damai. Bagaimana Damai setelah mungkin beberapa tahun meninggalkan Sumatera Barat, tidak aktif lagi di Sumatera Barat, melihat Sumatera Barat secara umum hari ini? Kalau kita lihat hari ini Sumatera Barat, Pak Dayat, sebenarnya kan kita boleh banding-membandingkan ya, banding-kita bandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Sebenarnya yang agak tertinggal di kita itu adalah di soal pembangunannya. Pembangunannya. Nah, tapi tentu pembangunan ini tidak terlepas dari leadership dari seorang pemimpin di sana itu. Plus ditambah juga bagaimana rakyat melihat ini. Nah, itu yang kita lihat, Pak Dayat. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh saya banyak dampingin sekarang itu di wilayah Indonesia Timur, Pak Dayat. Maluku Utara. Maluku Utara itu daerah jauh, Pak Dayat. Daerah jauh. Jauh dari keramaian atau pusat kota? Jauh dari, kalau kita di Sumatera Barat, ini agak jauh dari pusat Jakarta. Oke, oke. Tapi dilihat pembangunannya ada. Baik infrastruktur, ya jalannya pendek-pendek karena mereka lebih kepada maritim ya, laut gitu. Tapi ada yang mereka kerjakan. Kalau bahasa saya yang lebih tepat, sungguh pun dia membuat jalan-jalan desa ya. Tapi banyak. 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 Itu di wilayah Indonesia Timur. Nah, itu satu. Kalau Pulau Jawa, biasalah kita lihatnya ya. Pulau Jawa tentu bagaimanapun tidak terlepas karena ya bagaimanapun orang Jawa Presiden ya tetap yang akan dia bangun Jawa itu pasti itu. Nah, kalau Pulau Jawa dia merata dia. Merata. Apa namanya di soal pembangunan infrastrukturnya. Di Sumatera itu berspot-spot. Palembang sedikit agak lumayan. Palembang agak lumayan. Ya, itu agak lumayan itu. Itu entah karena pengaruh ini adalah bagian dari kota besar yang kesekian atau bagaimana gitu. Terus, Bungkulu. Bungkulu itu dulu sebenarnya orang Jambi kalau mau membangun apa, dia pasti melihat Bungkulu. Oke, oke. Begitu itu dulu karakternya. Sumatera Utara? Iya. Nah, Sumatera Utara lain lagi. Sumatera Utara banyak pengaruh itu. Di sana juga ada pengaruh, ada menantu Presiden. Nah, gitu. Nah, terus kalau kita lihat juga di wilayah apa namanya? Di wilayah Aceh. Aceh. Yang ujung itu kan? Aceh ini. Geliatnya ada. Geliat pembangunan infrastrukturnya kelihatan. Aceh? Aceh. Kelihatan. Oke. Nah, ini yang di sumbar yang saya lihat yang tidak ada geliat infrastrukturnya. Dalam soal pembangunan. Itu, Pak Dayat. Jadi, Jamai ingin mengatakan geliat maju dari satu daerah itu ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah leadership dari kepala daerah. Yang kedua itu ases politik ke pemerintah pusat. Iya. Iya. Sumatera Barat yang mana-mana nih? Yang menjadi variable utama. Kenapa? Kan memang tidak maju-maju Sumatera Barat. Gimana? Saya contohnya, Pak Dayat, ya. Contohnya saja ini, misalnya, akses pemimpin Sumatera Barat ini ke pusat, ke beberapa kementerian. Itu lemah. Asa ya? Iya. Kalau tidak lemahlah, Pak Dayat, kuah-kuahnya di kementerian ini saja dia bawa untuk pembangun Sumatera Barat itu. Sumatera Barat itu terbangun. Hanya kuah-kuahnya di kementerian. Betapa besar-besarnya ya, anggaran pembangunannya? Pak Dayat, insya Allah saya sedikit banyak tahu ya. Dan bukan tahu-tahu ini, karena saya juga terlibat beberapa di situ, kita. Kuah-kuahnya saja kita bawa ke Sumatera Barat, selesai itu pembangunan Sumatera Barat. Tapi dikarenakan pemimpin kita di Sumatera Barat ini tidak anu, tidak apa namanya, tidak mengurus ini dengan api kepada kementerian-menterian ini, ini tidak dapat. Tuh. Yang kedua, soal leadership. Ini juga memang kelihatan. Di sini, saya Pak Dayat, saya orang Sumatera Barat, orang tahu di sini saya adalah orang Sumatera Barat dan orang Minang. Mereka heran-heran. Kamu berpikir begini, kok orang Sumatera Barat berpikirnya begini? Seperti apa berpikir Sumatera Barat dari kecamatan orang pusat? Kalau orang melihat begini, orang melihat Sumatera Barat itu ya, yang kebayang sama orang ini, seperti orang Sumatera Barat berdendang masa lalu. Yang terbayang oleh dia, dia ini pendiri Republik. Pikirannya lebih maju dari kita. Dari kita itu artinya dari mereka ini. Begitu. Begitu orang di sini lihat. Tapi kok sekarang kok seperti mundur ya? Kok begitu? Iya. Pak Dayat, kalau saya lihatkan beberapa diskusi-diskusi kita mengenai tentang keadaerah-keadaerah ini. Sumatera Barat ini, saya yang orang Sumatera Barat, kan kita ada beberapa kelompok pada ayat di sini. Iya, bre. Ada orang NTT dan lain-lainnya gitu. Oh, saya sendiri agak merasai juga dia. Kena bully juga ya? Dibully oleh mereka ini. Kenapa terjadi penurunan sikap dan berpikir itu maksudnya? Iya. Itu salah satu. Gitu. Misalnya contoh begini. Apa namanya ini? Ini kan baru-baru kan kita lihat ini ada penas ya? Ya, penas tadi. Nah, ya. Menarik sebenarnya. Harusnya kan kita yang mengedepankan produk kita. Produk-produknya juga. Iya. Apa Sumatera Barat yang dikedepankan? Ada, bukan tidak ada. Kejulasi misalnya ya. Kejulasi ya, itu yang dibuat oleh saudara-saudara kita di LASI. Apakah hanya itu saja inovasi yang ada di Sumatera Barat? Banyak lagi inovasi-inovasi yang lain. Sementara waktu petani dari hal lain itu macam-macam inovasi yang mereka bawa ke sana. Kan damai nggak hampir di penas tadi kan? Mana tahunya? Oh, mata saya banyak, Pak. Oh, begitu. Jadi seharusnya dengan penas tadi yang ada di Sumatera Barat, kita yang lebih banyak menampilkan produk-produk penarik. Tanya, iya. Kita tidak ada kesempatan. Mau di soal benih, mau di soal apa saja, di soal industri-nya, teknologi. Harusnya kita. Ini kalau kita itu-itu, enggak. Kita kecil. Atau saya tanya, oh iya mungkin orang lagi sibuk, Pak. Karena kan orang sini penitia semua. Enggak mungkin. Oh, ini alih-alih pusat ini ya. Ini salah satu. Tapi provinsi agak-agak yang cukup besar juga. 100 miliar informasinya dari statement Pak Gubernur, 100 miliar. Iya. Ya kalau berstatemen itu kan boleh saja, Pak. Jadi memang 100 miliar lebih kurang yang dianggarkan oleh APBD provinsi untuk mensukseskan penas tadi. Iya. Kan katanya begitu. Kalau saya kan melihatnya enggak itunya, Pak Dayat. Yang saya lihat adalah inovasi yang dimunculkan. Kalau masyarakat itu dia berinovasi, berarti pemimpinnya bekerja, Pak Dayat. Pengpertanian aja sibuk berpolitik ya. Asyano kepala dinasnya ini, terus diganti dengan yang ini, ya. Dengan yang ini, sibuk itu, dengan itu aja. Kapan urus petani ini? Ini salah satu contoh. Makanya kita tidak ada fokus di situ. Kalau bahasa yang lebih tepat, yang sering saya dengar, ini dari kawan-kawan saya, ya. Sumatera Barat ini map-nya enggak ada. Roadmap? Peta Jalan Pembangunan Pertaniannya? Iya, roadmap-nya per masing-masing kementerian, apa, dinasnya itu enggak ada. Dinas perwisata. Apanya yang mau diperwisatakan? Dinas pertanian, apanya yang akan dibangun? Nah ini, ini salah satu contohnya saja, gitu. Iya, iya, iya. Banyak lagi kalau kita lihat yang lain. Tapi yang jelas, kalau tertinggal, Pak Diat, dari sisi infrastruktur, kita lah Sumatera Barat yang paling, menurut saya, Enggak tertinggal, ya. Termasuk juga ketidakadilan Presiden, itu penyebabnya apa, ya? Kalau ketidakadilan Presiden, Presiden adil-adil saja. Persoalannya kita ini yang enggak pandai. Lobby? Iya. Wow. Kita ini yang enggak pandai, gitu. Kalau Presiden enggak adil, Presiden enggak adil, enggak mungkin lah. Woyah bagaimanapun, Pak Dayat. Seperti saya, Pak Dayat. Pak Mayildi itu terpilih menjadi gubernur. Ya, harus kita hormati, dia terpilih. Itu perlu demokrasi. Iya, 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 benar, benar. Nah, itu. Kira-kira apa yang mesti dilakukan perubahan oleh Sumatera Barat agar pembangunan di berbagai sektor itu bisa berlanjut dan hubungan komunikasi, koordinasi, serta pembiayaan dari APBN, Peminta Pusat itu juga mengucur ke Sumatera Barat lebih signifikan, Pak Dayat. Yang menjadi problem itu sekarang kan nano, Pak. Timing, Pak Dayat. Waktu. Waktu. Orang sudah masuk tahun politik. Iya, iya, iya. Orang di sumbar itu sekarang sudah membahas Presiden. Dia tidak lagi membahas tentang teknologi pertanian. Dia tidak lagi membahas tentang bagaimana meningkarkan hasil tani. Enggak. Termasuk pemerintahnya. Rakyatnya aja. Pak Dayat, sedikit hari lagi berhenti orang itu bertani ketika musim Pilpres dan Pilkada masuk itu. Dia sibuk mengurus Pilpres. Iya. Karena lebih bagus kita menerima uang menempelkan gambar daripada kita bekerja ke sawah. Wow. Menempelkan gambar kita dari caleg, dari tim sukses, apa menempelkan gambar, dapat uang per hari itu agak 200 ribu. Itu, Pak Dayat. Jadi, timingnya lagi yang tidak tepat. Tapi, biasanya pemerintahan, apa namanya ini, para politik yang akan maju lagi, dia bisa saja menyebut, ya ini kan kita baru penyesuaian atau setengah kerja baru. Nanti setelah ini nih, yang akhir ini kita akan benar-benar bekerja. Itu yang dijual nanti. Itu yang dijual nanti ya. Iya. Tapi, itu dari perspektif, namanya pembangunan, Pak Dayat, ya kita jauh lah. Jadi, persoalan leadership ya? Iya. Leadership-nya. Kan agak rumit, Pak Dayat. Agak rumit ya, persoalan leadership. Kan sesungguhnya seorang kepala daerah itu kan bisa saja dia, apa namanya, mengajak kerja sama para ahli, para tim pakar, atau dari ranah dan rantau juga. Iya, harusnya begitu. Faktanya bagaimana? Enggak. Memang berbicara tentang pertanian, ada dilibatkan Universitas Pertanian, atau UNAN itu, atau Fakultas Pertanian. Bahwasannya gubernurnya orang pertanian, iya. Tapi, apakah orang-orang di atas itu dilibatkan? Belum tentu. Tapi rugi ya, Sumatera Barat. Rugi. Seperti itu, walaupun penas yang luar biasa, wah dan mewah itu. Rugi. Rugi kita. Tapi penghargaan-penghargaan banyak dapat oleh Pak Gubernur. Ya, penghargaan ini kadang-kadang kan ucapkan terima kasih karena kita telah mau menyelenggarakan, bisa juga itu Pak Dayat. Dan banyak judulnya itu. Itu kan juga dalam aspek politik juga bisa. Kalau kita lihat kacamata sekarang, Pak Mentan memberikan misalnya penghargaan ke Pak Gubernur, biasa saja itu Pak Dayat. Wah itu teman koalisi kok. Oh teman koalisi lagi. Saya memberikan penghargaan kepada Pak Dayat karena saya berkawan dengan Pak Dayat, biasa saja itu Pak Dayat. Itu motivasinya ya. Nah ya. Jadi memang persahabat Sumatera Barat di infrastruktur termasuk juga keseriusan dalam membangun beberapa sektor yang diawali dengan mapping, peta jalan pembangunan. Jadi Sumatera Barat tidak mempunyai peta jalan yang jelas, terus yang kedua juga dari sektor pembangunannya dia tertinggal. Rumit Pak Dayat, sumbar ini. Dan ini terakhir Pak Dayat di sumbar. Artinya kesempatan bagi mereka ini terakhir. Dalam menentukan sikap politik? Iya. Artinya sikap politik juga menentukan kemana arah pembangunan. Kan begitu ya? Karena terkait dengan leadership dan diplomasi dengan berita pusat. Iya. Ini yang bermasalah. Betul. Contoh Pak Dayat ini. Sekarang kan kita lihat ada beberapa calon ini. Misalnya ya orang Sumatera Barat sudah heboh itu Pak Dayat. Baik di WA Group, di mana-mana. Siang malam mereka membahas itu. Sibuk capres-capros? Sibuklah mereka ini membahas. Dan itu tidak produktif sejauhnya? Enggak. Karena gini, tetap berfikir kerangka berfikirnya dalam tegak di tempat orang yang kalah. Ada potensi juga besok. Dan saya mencoba mencair-cairkan itu dengan cara saya ya. Tapi ternyata Pak Dayat, orang Minang ini kan dengan terjadinya penurunan logika berfikir sekarang, ternyata agak keras itu kita. Mereka tidak menerima dia. Kalau di beberapa grup WA Pak Dayat, saya mencoba. Saya coba. Jadi memang juga ada kesan juga, kita sering bermain di WA Group sejarah tentang pukul presiden. Iya. Presiden calon wakil presiden. Tapi kita lupa memikirkan bagaimana perkembangan pertumbuhan daerah begitu. Iya. Ada yang lebih menarik lagi Pak Dayat. Ini mohon maaf Pak Dayat. Mereka sibuk memikirkan orang lain. Tapi tidak ada yang punya keberanian dia untuk meanjuangkan orang kampungnya sendiri. Persoalan kalah menang dapat dan tidak persoalan lain. Misalnya, kita juga banyak tokoh-tokoh yang hebat. Ada Donny Monardo. Hebat apa lagi itu orang? Ada Boy Rafli. Hebat apa lagi orang itu? Banyak lagi. Ada Donny Oskaria di tokoh profesional. Ada Muhammad Hassan. Pangdam dia sekarang di Yanone. Pangdam Jaya ini. Banyak orang kita Pak Dayat. Kenapa mereka tidak memunculkan itu? Menghaloh-halohkan itu? Ini enggak. Karena enggak bisa ceramah kali ya? Iya, iya. Tapi dikatakan orang itu enggak, 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 enggak bisa. Ini Pak Dayat. Mereka kan ternyata itu alumni yang banyak, dia alumni yang di daerah timur itu. Berarti kan seorang Mas Ilokoto cukup gelisah lah. Mungkin gelisah saya Pak Dayat. Di daerah di Sumatera Paran. Kira-kira kalau boleh tipnya apa yang mesti dilakukan? Misalnya berhenti bicara tentang capre-capros, tapi tidak usah terlalu banyak. Kira-kira apa tipnya mungkin yang harus lakukan? Kalau bagi saya yang lebih menarik nih Pak Dayat, bagaimana menetapkan map-nya pembangunan Sumatera Barat ini. Tidak usahlah terlalu yang besar-besar ya. Yang kecil-kecil aja deh. Karena hari kan sudah tanggung ini. Kalau saya namanya Pak Dayat, di tahun kepemimpinannya Pak Wubunur yang sekarang, ini namanya kan sudah pasar mau usai ini. Iya benar. Pasar mau usai. Waktunya mau usai gitu ya. Iya, sudah. Sudah tidak berpikir rakyat sebenarnya pemimpin ini. Dia sudah memikirkan tentang dirinya dan lain-lain gitu. Nah, penting bagi saya, supaya ada legisih di akhir ini menetapkan map pembangunan Sumatera Barat ini. Ini penting sekali. Penting sekali menurut saya. Mereka juga punya misalnya apa, RPJMD, apa, dan lain-lain. Coba deh diturunkan benar ke dalam bentuk yang lebih. Programnya segi. Oh iya, agak lebih strategis. Program kegiatan yang bisa diukur. Betul. Asas manfaatnya. Dan terlihat oleh rakyat. Dirasakan oleh rakyat. Iya. Kalau untuk ukuran Pak Dayat, misalnya ya tentu Pak Dayat perlu, oh bahwasannya, oh iya dulu ini di jamannya si ini yang membuatkan map. Tapi itu hanya ukuran Pak Dayat. Tapi ketika dia terimplementasi ke bawah, oh iya jalan ini dulu yang membangun si Anu ini. Ini Pak Dayat, ini penting menurut saya membangun dari sekarang. Mungkin ini yang cuma yang bisa dilakukan lagi. Karena kalau di pusat, saya lihat sekarang konsentrasi Anu, konsentrasi orang juga udah mulai terpecah-pecah. Beberapa juga tokoh-tokoh. Terus juga perlunya kondisi konsultasi dengan tokoh rantau. Apakah perantau juga kelihatannya apatis? Gimana ada melihatnya? Dia sebenarnya gelisah. Jadi ini menurut. Tidak ada tindakan, tidak ada aksi. Karena nggak mengerti mengkomunikasikannya ke siapa. Kan ada punya Gubernur, Kepala Daerah yang lain. Saya kan nggak patut sebenarnya ya. Terlalu mengkritisi dengan tajam Pak Dayat. Gubernur kalau hanya menganggu-anggu asim, besebu, ada orang Pak Dayat. Orang bingung loh Pak Dayat. Saya ketemu dengan Pak Dayat. Seceritakanlah ide dan gagasan saya. Terus Pak Dayat hanya menganggu-anggu aja begini. Saya menjadi bingung. Apakah Pak Dayat nggak mengerti? Apakah Pak Dayat ini udah sangat mengerti? Atau bagaimana? Tidak jelas maknanya apa? Tidak jelas. Ini evaluasi, ini laporan dari beberapa tokoh-tokoh. Ambo, saya bingung. Ambo, saya ceritakan. Gubernur menganggu-anggu asim. Pak, saya, Pak, ini dia betul-betul. Itu juga menganggu-anggu. Dan ini saya juga udah pernah mengkritik. Menyampaikan kepada beberapa kawan-kawan yang dekat dengan Gubernur ini. Bagaimana supaya mereka menyampaikan hal yang begini. Makanya wajar saya lihat, Gubernur ini selalu miskomunikasi dengan orang. Miskomunikasi dengan wartawan lah. Miskomunikasi dengan inilah, dengan inilah. Karena anggu-angguanya tidak bisa diterima seperti apa. Ini entah anggu-angguak Mak Kayu namanya ini. Insya Allah. Baik, itu makna yang disampaikan oleh Mas Nekoto, damai. Jadi persoalan leadership kepala daerah juga sangat menentukan arah pembangunan daerah masyarakat Sumatera Warat, termasuk juga komunikasi dan diplomasi dengan pemberitaan pusat. Itu yang saya lihat. Tapi yang penting sekali adalah Pak Dayat, ini untuk berpandai-pandai ke pusat ini. Berpandai-pandai ke pusat itu penting ya. Penting sekali Pak Dayat. Ya, tidak hadirnya kegiatan bersifat nasional, Penas Tani, yang dimulai sejak 1901, tidak pernah tidak dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden. Kali ini pertama lah, di Sumatera Warat tidak dihadiri oleh Presiden gitu, secara langsung. Nah, ini tentu jadi catatan bagi kita semua ya. Untuk bisa ada perbaikan dan perubahan ya. Ah, itu Pak Dayat ya. Saya pikir itu dah, itu sementara. Ya, ya, ya Pak Dayat. Demikian kita semua yang bisa menyimpulkannya. Ya, itu Pak Dayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.